Gak ada bangsa atau orang yang maju Not Tidak ada orang yang bisa maju Tidak dengan rasa Percaya akan mas depan yang lebih baik Jadi kita sendiri harus yakin Kedua, kita harus positif Nah, pertanyaan berikutnya Gimana caranya positif? Jadi, untuk menjadi positif Itu Kita harus juga berusaha avoid hal yang negatif Dalam diri kita Apa yang pertama kali terlintas di benakmu Saat mendengar nama Wisnu Tama Kusubandiyo? Yup Kamu pasti langsung memiliki salah satu televisi swasta Yang sedang digemari anak muda saat ini Tak dapat dipungkiri Bahwa Wisnu Tama kini menjadi salah satu idola baru di kalangan remaja Fenomena ini tentu menjadi menarik Mengingat, pria 42 tahun ini bukanlah seorang selebriti Meski dunia kerja yang ia geluti Memang tak jauh dari industri hiburan Wisnu Tama Kusubandiyo Menjadi salah satu sosok inspirasi anak muda generasi milenial Pria kelahiran Jayapura pada 4 Mei 1970 ini Memperoleh reputasi karena kerja keras serta kreativitas yang dimilikinya Ketika berusia remaja Wisnu Tama bersekolah di SMP Tara Kanita 5 Jakarta Dari Jakarta, Wisnu Tama kemudian melanjutkan ke Corablin International School di Queensland Australia Serta International School Singapore Setelah lulus SMA, Wisnu Tama melanjutkan pendidikan ke Norwich University dengan menggunakan beasiswa Lulus tahun 1992, Tama melanjutkan kuliahnya kembali Tidak tanggung-tanggung, dia menempuh pendidikan di dua kampus sekaligus yang sama-sama berada di kota Boston Dua kampus yang dimaksud adalah jurusan komunikasi di Emerson College Serta Liberal Out di Mount Ida College Di Emerson College, dia juga sempat mengikuti pelatihan TV Production Dari bekal pelatihan tersebut Tama kemudian bisa mengaplikasikan ilmunya secara langsung ketika menjadi asisten produksi New England Cable News Perjalanan karir Wisnu Utama di industri TV tanah air di awali tahun 1994 Dan menjadi bagian dari Indosiar Posisi pertama yang ditempati Tama di Indosiar adalah on-air promo supervisor Karir Wisnu Utama di Indosiar meningkat seiring dengan popularitas program yang ditanganinya Hal itu dibuktikan dengan pencapaiannya menempati jabatan manajer produksi selama tujuh tahun bekerja di Indosiar Setelah sukses di Indosiar, tahun 2001 Wisnu Utama memutuskan pindah ke TransTV dan menempati posisi kepala divisi produksi dan fasilitas Di TransTV, Wisnu Utama benar-benar menunjukkan kegembilannya dalam menciptakan program TV menarik Sebagai buktinya, Wisnu Utama sempat ditunjuk sebagai Direktur Utama TransTV pada Lentang waktu 2008-2012 Memiliki pencapaian besar dalam memimpin stasiun TV nasional tidak membuat Wisnu Utama puas Dia tidak ingin merasa nyaman dengan pencapaiannya yang telah diraih Apalagi keinginan besar untuk mengubah wajah industri TV di Indonesia masih ingin dilakukannya Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Wisnu Utama bersama dengan pengusaha Agus Lasmono Kemudian mengakuisisi Spaceton TV dan mengubahnya menjadi NetTV pada 18 Mei 2013 Nama NetTV memiliki kepanjangan news and entertainment television Lewat NetTV, Tama punya kebebasan dalam menghadirkan program yang edukatif dan menghibur kepada masyarakat Indonesia Wisnu Utama pun menempati posisi sebagai Direktur Utama di NetTV 2013-2019 Dan saat ini menjadi Komisaris Utama NetTV Berkat sentuhan tangan kreatif dan ide cemerlangnya, Wisnu Utama berhasil mengkonsep acara pembukaan dan penutupan Asian Game 2018 Dengan menakjubkan, publik hingga dunia internasional sangat takjub dan bangga dengan Indonesia kala itu Pada tahun 2019, beliau didapuk menjadi Menteri oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Pari Visata dan Ekonomi Kreatif di Kabinet Jokowi Jilid II Lalu apa sih yang membuat Wisnu Utama kemudian patut menjadi penonton milial? Berikut beberapa penghargaan yang telah iraih Yang pertama adalah Best CEO oleh Majalah SWA Majalah bisnis terkemuka dalam negeri, SWA, pada 2010 lalu menobatkan Wisnu Utama sebagai salah satu CEO terbaik di Indonesia Hal ini berdasarkan dari kemampuannya, membawa perusahaan yang dipimpinnya mengalami perkembangan yang stabil dan mencapai target pasar yang memuaskan Sebagai seorang yang puluhan tahun berpelangat berpengalaman di bidang broadcast, TV, dan media, sosok Wisnu Utama memang pantas mendapatkan predikat tersebut Yang kedua, Marketer of the Year 2015 oleh Indonesia Marketing Champion Ayah empat anak ini dikenal dengan karakternya yang tidak mudah puas dan menyukai tentangan Ia melahirkan berbagai program TV yang menarik Ia mampu memahami selera milenials yang mulai jenuh dengan tayangan televisi yang gitu-gitu aja Kesuksesan ini membuat Indonesia Marketing Champion memberi Trophy Marketer of the Year 2015 kepada pria kelahiran Jayapura ini Yang ketiga, masuk dalam daftar The Most 500 Most Influential CEOs in the World Website ekonomi dan bisnis, Race Global, dan Rich Topia Kompak memasukkan founder Net Media Tama ini sebagai The Most 500 Influential CEOs in the World Yang bersanding dengan berbagai CEO dari ragam industri yang berbeda Seperti Mark Zuckerberg dan Jack Maher Ini namanya tentu tak hanya dikenal di dalam negeri, namun juga mancanegara Yang keempat, Indonesia's Influential Person in Creative Industry Awards Pada perhalatan IDFS 2017 silam Wisnu Tama tak luput dari tersorotan karena berhasil memperoleh Indonesia's Influential Person in Creative Industry Awards Hal ini semakin memantapkan besarnya peran yang telah dilakukan lulusan Liberal Arts Di Moneda College, Boston Ini dalam pengembangan industri kreatif di Indonesia Yang kelima, otak dibalik kerennya pembukaan dan penutupan Asian Games 2018 yang diakui dunia Nah, kamu masih ingat dong konsep yang dihadirkan Wisnu Tama dalam pembukaan serta penutupan Asian Games 2018 lalu Asian Games 2018 disulap oleh Wisnu Tama menjadi salah satu pergelakan termegah Yang pernah ada sepanjang sejarah perhalatan olahraga 4 tahunan tersebut Wisnu Tama mampu menyatukan konsep kekayaan Indonesia Dengan semangat juang para atlet dari 45 negara yang berpartisipasi Ujian pun datang dari berbagai kalangan termasuk netizen dunia dan menjadi trending topic di media sosial Wisnu Tama juga pernah diganjar sejumlah penghargaan Taranya adalah The Best Chief Strategy Execution Officer Across All Industries oleh Tempo Media Group Tak hanya itu Best Digital Talent Digital Business Leader Bubu Awards 2017 InnoSat Oredo ID Byte Indonesian Influencer Person in Creative Industry IDFS 2017 Dan juga ia pernah menerima penghargaan The Most Admired CEO In Television Sector Versi Warta Ekonomi dan Tokoh Pemberdayaan 2018 oleh Rumah Zakat Indonesia Sisi nasionalis Wisnu Tama terlihat ketika menangani event besar pembukaan Asian Games tahun 2018 Semangat kekeluargaan Semangat kekeluargaan Tanggung jawab Cinta tanah air Persatuan Terlihat kental dalam gelaran pesta olahraga terbesar di Asia tersebut Demikianlah pemaparan kami tentang biografi toko milenial nasionalis Yang kami pilih yaitu Bapak Wisnu Tama Semoga nilai-nilai nasionalis yang ada pada diri Bapak Wisnu Tama Dapat kita terapkan bersama di kehidupan kita masing-masing Kami dari Kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya Dan mohon maaf atas segala kesalahan Wabilai Taufid wa Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton